Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di radio sindiran sindirun Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, geberkan dan rezeki yang paling berwarna dimanapun Anda berada Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang meratu di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya oke Dan langsung saja kita bacakan berita dimana Ya buah pertama keberhasilan muslim siber army Adalah kekalahan telak ahok ya Kita langsung menuju ke special mood dimana ditulis oleh Rinto Simur Rangkir Ya berjudul buah pertama keberhasilan muslim siber army Ternyata adalah kekalahan telak ahok begitu ya Ya viralnya pemberitaan masalah kasus pahok kemarin Ternyata tidak terlepas daripada perannya Siber ya muslim siber army kala itu Di samping itu hampir bisa dipastikan bahwa tim dari seracan juga punya Andil yang besar di dalam memengaruhi opini publik Jakarta Kok bisa ya kita lihat kebut Kita bisa tingkat kepuasan masyarakat DKI yang hampir di atas 70% Bisa keok di tangan seorang penantang baru kala itu ya Ya bahkan sebelum gelaran pilk dari DKI pun dimulai pada waktu itu pun Tidak ada satu orang penantang pitahana yang akan bisa mengalahkannya Seperti yang dilansir pada Tirto Aidi pada 30 Maret 2016 Dalam survei carta politik Indonesia pada saat itu juga bahwa elektabilitas ahok jauh di atas angin Dimana nama anis pun belum masuk dalam peridaraan survei-survei yang ada Dan nomor kedua elektabilitas tertinggi setelah pahok adalah Yusril Isyamendra ketua umum PBB Kekuatan ahok yang tanpa menggunakan parapol pun beliau pun bisa ya Dimana waktu itu berdiri komunitas teman ahok yang sanggup mengumpulkan banyak sumbangan Dan bahkan sampai sejuta KTP untuk bisa melangkah ketika seandainya parapol tidak memberikan dukungan kepadanya Bahkan sampai dua kali teman ahok harus mengumpulkan KTP dukungan Sebab pengumpulan pertama tidak menyertakan wakil sedang pengumpulan kedua harus menyertakan wakil Ya tapi akhirnya dukungan parapol pun diberikan kepadanya Bahkan melebihi jumlah parapol mendukung pasangan lainnya Seperti yang dilansir oleh kopas.com pada 6 Maret 2017 Yaitu Nadem, Golkar, Hanura, PDP dan P3 versi Jan Farid Artinya dengan dukungan begitu banyaknya kepada ahok Baik itu dukungan teman ahok yang hampir 1 jutaan yang dibutuhkan melalui maupun dukungan parapol Tapi akhirnya proses dan hasil bidikada bisa berkata lain bagi ahok Dengan dua putaran dan di putaran kedua bisa kalah telak dengan selisih suara hampir 16% suara Sungguh kekalahan yang tidak logis Segera untuk diklarifikasi tulisan ini bukan bertujuan untuk mengingat tingkat masa lalu Tapi memang betul-betul suatu pembelajaran yang amat sangat mahal bagi Indonesia Dan untung tidak mengulangi peristiwa yang sama terjadi di Pilkada DKI Jakarta Akhirnya Pilkada di tahun 2018 ini menjadi ajang pembuktikan bagi KPU maupun Papaslu Supaya megang teguh segala aturan main di dalam proses berdemokrasi di tanah air kita Ya masalah suku, agama, dan ras tidak boleh lagi dijadikan bahan serangan kepada pasangan-pasangan yang bertanding Harus fair dan memang betul-betul terpilih karena visi-misi maupun program yang ditawarkan Bukan karena ada unsur iming-iming apalagi dengan serangan fajar melalui politik uang maupun sembako Sehingga kita bisa membatalkan kata-kata bincang dari Magnus Usiano yang sempat viral di media sosial Pada ajang Pilkada 2018 lalu yang berbunyi Pemilih itu bukan untuk memilih yang terbaik tetapi untuk mencegah yang buruk, yang berkuasa Oh begitu ya Bagus kata-katanya ya Ya kita berharap ya pemilih di 2018 ini bahwa yang terpilih adalah orang-orang yang baik Dan bukan hanya sekedar mencegah orang yang berburuk, berkuasa Begitu bro Kembali ke masalah Ahok dan peran muslim super army Memang kita tidak bisa menyangkali blunder yang dilakukan Ahok kala itu di kebulunan seribu Sehingga dengan hanya potongan video dan kata-kata yang dihilangkan oleh Bunyianni Video tersebut santra menjadi sangat viral dan bukan tanpa sebab juga keviralannya Ternyata ada tangan-tangan yang tersembunyi di belakangnya Dan kepolisian berusia baru bisa mengungkap segala kejanggalan yang terjadi Yaitu mengungkap peran seracan dalam kasus ujian kebencian Dengan format situsnya membuat berita atau situs resmi sebagai alat penyebar konten tersebut Kelompok ini akhirnya ditangkap tahun lalu Seperti yang dilansir oleh tenpo.co.i di bawah pada 23 Agustus 2017 Yang kemudian dalam kasus ujian kebencian lain yang kemarin adalah 28 Februari 2018 juga Baru berhasil diungkap oleh kepolisian yakni muslim cyber army Ya dengan kata lain bahwa memang peran dari MC ini sangatlah muncarab di dalam membalikkan opini rakyat Yang semula begitu mendukung tapi dengan berita-berita bohong dan fitnah yang terus-menerus diserangkan Akhirnya segala yang baik itu tampak buruk seketika Polisi sendiri meyakini bahwa aktivitas muslim cyber army ini sangat berkaitan dengan posis pilikada Seperti yang dilansir oleh kompas.com pada 1 Februari 2018 Mereka bisa menyimpulkan hal tersebut tentunya setelah menginvestigasi seluruh tersangka yang sudah ditangkap kemarin Dan tidak tercuali proses pilikada tahun lalu di DKI Jakarta Bisa jadi kita simpulkan bahwa Ahok adalah sebuah pertama keberhasilan daripada aktivitas muslim cyber army ini Jadi akhirnya kami tidak gagal paham lagi kenapa dengan dukungan yang sebegitu besar dan sebegitu banyaknya Bisa kalah dengan telak dengan isu-isu maupun ujian kebencian yang terus dilakukan oleh pihak MCA Dan menguntungkan salah satu pasron yang kebetulan sejalan dengan prinsip mereka Oke ditemukan oleh Rinto Simurangkir Oke langsung kita bacaan kemantuan Teman-teman semuanya yang telah di daripada video-video Terada hulu dan kita langsung menuju ke kolom komentar Oke ada Anissa Salasabila Yang mengomentri mengenai ternyata alumni 212 ketakutan kalau Ahok menjadi presiden Sugeng telupaneh Yang akan terjadi terjadilah kalau garis taktinya pahu jadi berjenah manusia Mana yang bisa menghalangi kehendaknya Oke Dabi Masada Anissa Salasabila pagi Anissa Insya Allah bisa jadi presiden Anissa Salasabila Bimasada bisa dimas tapi susah kayaknya ya Ada Bimasada Anissa Salasabila susah itu bukan berarti gak bisa Anissa Selainnya pada Allah Bimasada Mas Bim aku lebih seneng Pak Ahok jadi ketua KPK Kata Anissa Ya Anissa seaku pun ingin itu ya Dan wapres yang kuingin Ibu Sri Mulyani Tapi siapapun pilih Pak Jogowi Aku yakin pasti yang terbaik Oke Dabung Dusu pastilah Tengku sama Pak Ahok Bebas karena anggota lundus dua yang ditunggangi Ontai dan kuda dulu yang beri area dua Menjebloskan beliau ke penjara Sekarang mereka mulai ketakujan Semoga kerumpulan Kartok Cingkrang segera menoy karma Mungkin ada sekarang wangi wang kudus Sogen dalu beb Sogen dalu Sogen dalu Coki jeng sin dan cantik Buat istirahat pun maam nopo dereng Mungkin ada 087 wang kudus Ada big boss nya kompa Padahal undang-undang MDTK yang jelas dipotai rakyat Mereka diem Mungkin ada tetap suci wang kudus Sogen dalu 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 Sampun rehat nopo dereng Jeng liburan Waw ten putih Jeng gitu kata Tati emas Sudi Oke deh wang kudus Malam sob Lama gak jadul kemana aja Nah tuh Mereka udah dapet pulus Makanya dibodohi juga Diem saja Oke deh wang kudus Tati emas Suti malam juga Jeng mep Liburannya hanya duduk di rumah saja Karena suami Hari minggu juga kerja Hehehe Hehehe Oke deh Masuti Wang kudus Masuti paling Ya Jeng sekar Angon Upi yute Saya gitu Kata Tati emas Sudi Oke deh Tati emas Masuti wang kudus Pasukan Juba 7 juta umat Komala takyut Sama Pak Aku seneng Seorang Kau gak takut Sama Allah Yang punya kunci surga Oke deh One fortuna Belum apa Ada hangat bentera Putih dengan alasan Agama takyut Jadi wawah Bapak cowok Presyen Oke deh Kau beda ke One fortuna Berita duka Subuh pede Menggraciut Nyali Hahaha Oke deh Anjalan Epi Wang kudus Epi Takut Aku bebas Semoga Aku cepat Bebas Oke deh Warsila ternyata Yang ditakuti Hanya Pak Tapi bukan Allah Oke deh Wawah Wawah Warsila Wais Kuali Udele Kusai Ada Warsila Iyo Jeng Ada Umiani Warsila Ajaib Itu Sudah Cetak Ada Sudah Sudah Ya Warsila Sejak kapan Mereka punya Tuhan Dengan Sikap Kelakuan Mereka Ada Jami Lawang Warsila Sudah Takut Ahok Ada Fika Disa Ahok Kok Ditakuti Ahok Orang Kok Ada Orang Ditakuti Itu Kata Fika Takut Sama Allah Oke deh Kau Bidik Warsila Takut Dibalik Kebanyakan Minum Uyuh Unta Air Kecing Unta Bro Ya Terbiasa Gitu Lur Ketawa Saja Yang Waras Oke Dan Warsila Takut Sama Allah Mari Kita Kembali Menuju Jalan Yang Bener Alessia Elvina Warsila Cari Kebenaran Bukan Cari Ketak Hujan Oke Wurus Hadir Membawa Kedua Mat Malam Padem Mat Malam Juga Pagi Pagi Hahaha Mbak Yuku Mas Keras Walau Telat Aku Hadir Juga Mbak Yuk Mbak Yuk Mbak Ketawa Dijadinya Ternyata Takut Mbak Ahok Bukan Takut Kepada Allah Masya Allah Ini Orang Koplak Ada Sudah Wawas Tujuh Banget Pah Bibas Jokowi Pasangan Ide Kompak Jujur Temu Semua Jokowi Ahok Lanang Bagus Lebih Takut Ahok Daripada Allah Ada Wawang Kudus Lanang Bagus Takut Atas Perlakunya Sendiri Begitu Ya Tuhan Kedua Kali Keduanya Kelompok Otak Unta Udah Leleh Orang Dua 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 Produk Yang Nenawa Ada Follow Ramad Malam Pak Di Kuapok Ya Bude-Bude Bude-Bude Biar Jadi Harapan Kita Semua Al-Katot Ya Mukanya Muka Ketek Lo Ketek Kapau Aja Lo Habib Suruh Pulang Aja Ketek Fersa Udah Mau Lahiran Nanti Kalau Nanya Nanya Papa 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 Pekapur Gitu Malam Aura Sayang Gitu Kata Orang Yang Takut Karena Menyimpan Rasalah Yang Fatal Kalau Merasa Benar Hanya Boleh Takut Kepada Allah Orang Orang Sekarang 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 Malam Sehat Semoga Selalu Begitu Jadi Penjabat Di negeri Ini Tidak 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 Jokowi Pasti Menang Di Pilpres 2019 Maju Tidak Jokowi Semoga Jokowi Selalu Sia Dan Menang Di Pertama 2019 Amin Yerob Malam Lamin Wakar Kumpul Kumpul Suara Bung Bagus Tenang Newas Wakar Sukar Teng Sudayan Emangnya Tidak Boleh Kalau Jadi Menteri Dan Wapres Atau Peridahan Sedih Jokowi Dua Brode Jangan So Ngatur Hidupan Atau Jangan Hidup Orang Urus Diri Sendiri Lo Biar Baru Urus Alang Lain Wakar Pendawali Mahu Itu memang Hebat Menghadapi Hukum Dengan Kebungan Tujuh Juta Masa Orang Di Adip Sendiri Rezeng Dikamal Tujuh Juta Umat Malah Kapiur Ke Arab Jah Dengan Berbagai Alasan Pengaciu Terima Semoga Bawa Dengan Sempat Cepat Yang Bebas Jokowi Ahok Pipe 2019 2024 Like Sakri Mustafa Saya Islam Tidak Merasa Rasa Kalau Ahok Tidak Pres Justru Saya Menduk Mantep Sakri Mustafa FPI Saya Perhatikan Pembawa Kamu Seperti PKI Aja Kamu Apa Kamu Kelakuan Kamu Itu Coba Kamu Tengok Video Kamu Yang Bodong 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 Nemo Pantas Gak Kelakuan Ulama Kamu Seperti Pembawaan PKI Kasar Panas Pembawa Badan Sire Jika Bergetar Seperti Kemasukan Syaitan Alas Coba Tengok Pembawaan PKI Yang Mau Bunuh Orang Kanca Kacam Mau Ngisap Darah Manusia Ngaca Moga Loh Oke Dara Ros Diana Madoli Pak Hock Segera Bipas Semina Oke Dede Taiwan Hadir PKI Adalah Hashti Warga Negara Indonesia Sesudah Undang Bahkan Surah Pembunuh Sekalipun Mempunyai Hak Apid Ada Yang Berusaha Menghalang Artinya Dia Menentang Undang Yang Artinya Menentang INKRI Mantap Ada Mister Piyuk Ya Kalau Ahok Jadi Jawab Seluruh Indonesia Mendukung Karena Dalam Dunia Ini Harus Pemimpin Yang Jujur Barulah Negara Ini Maju Ada Abah Apih Sudi Nanti Sipit Oke Umi Hania Takut Tahu Anda Ibu Semoga Pak Cepat Bipada Jadi Wapres Biar Omas Banjengen IP Sudi Dibubarkan Oke Kita Doakan Agar Pak Segera Bipas Biara Dobel Kewar Kewar Bu Ibu Umi Cocok Sekali MZ Ulama Itu Mengajarkan Baik Baik Gak perlu Kebaikan Itu Tunjukkan Tujukan Sama Orang Banyak Bentang Bentang Dua Banyak Berdukung Bodo Bodo Terus Kepala Besar Itu Pak Bersukit Udah Minta Maaf Tapi Gak Kamu Maafkan Apa Seperti Itu Orang Beriman Tapi Kamu Gak Kuat Iman Kamu Alam Mr. Saya Orang Nasrani Kenapa Orang Muslim Takut Pak Dia Kan Manusia Biasa Sebagai Pemimpin Baru Haruslah Sujur Yang Itu Rakyat Mau Haranai Bela Pindimu Kok Takut Pak Ya Dasar Kedubulan Munarok Munafik Ya Ada Sul Adi Orang Orang Ngan 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 Jelas Gak Hukum Dan Tata Kerama Di Ajaran Islam Yang Manggir Dari Pusus Hukum Gak Beran Dibu Dan Islam EP Gak Demo Yang Contoh Buruk 212 NEP Di Masyarakat Indonesia Sebaik Baiknya 212 Diam Duduk Manis Kalau Gak Tau Aturan Gitu Kata Sul Adi Adal Ulfa Aris Laros Gubelan Nasi Bungus Otak E Podo Neng Denggul Loh Gada Anisam Lampung Saya Suka Ya Saya Yakin Suka Dimutul Ulama Gadungan Elak Yop Ben 222 Keblinger Gak Takut Sama Allah Malah Takut Sama Pak Ah Wok Ada Bang Disas Daku Ingat Loh Maka Kita Akan Menuhi Kebaikan Ada Kelawing Isah Wong Diso As Daku Seperti Itu Seorang Ulama Dan Seorang Isla Imam Surah Di Majid Terbasa Di Indonesia Pantas Kelakonya Seperti Kesurupan Makhluk Alu Seperti Kesurupan Hitam Terutnya Ulama Itu Mengajarkan Baik Kepada Pak Masuki Udah Minta Maaf Gak Mau Maaf Kamu Itu Menenggung Orang Lain Yang Kamu Perempuan Sendiri Orang Perempuan Gak Kuat Iman Ya Rasa No Makanya Jadi Orang Islam Jangan Soks Sanger Jago Jadi Orang Islam Jujur Dan Tulus Menghormati Beragam Agama Agama Yang Ada Di Indonesia Baru Kemudian Islam Kamu Itu Merasa Sudah Kepal Hukum Islam Kami Baik Baik Sama Agama Lain Gak Ada Model Caci Mencaci No W Menghuti Kamu Bawa Bawa Nama Allah Di Jalan Kalau Untuk Kebaikan Lumayan Lagi Ini Menuh Kebencian Vina Apa Itu Islam Yang Kamu Ajarkan Terima Masih Abis Banyak Komentar Tapi Maaf Belum Saya Bisa Baca Semua Dan Ada Siti Koidah Epi Geromelan Manusia Stress Di Bumi Hangus Dari NGRI Ada Siti Koidah Pedal 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 Setuju Banget Ya Takut Seorang Sudah Yang Mengatur Pah Moga Sihat Selalu Dulu Kau Takut Dengan Allah Takut Sama Satu Orang Satu Orang Perlu Dilawan 7 Juta Orang Hei Badong Bati Dasar 212 Munafi Waloy Jabru Cia Cuma Begitu Toh Ada Karle Erres Puji Tuhan Kalau Pah Jadi Wakil Pak Jokowi Amin Ada Pinjin Jab Ya Bacanya Lucu Dan Seru Bikin Kitab Ada Haberikum Merah Kumpulan Omat Yang Ngilangan Akal Sehat Menuju Gila Manusia Manusia Sampah Oke Seluruh Ya Lebih Takut Daripada Allah Ada Mr. Piyuk Agama Lain Boleh Menilai Keburuhan Kalian Agama Jadi Bindis Agama Jadi Politik Kasihan Oh Kasihan Winda Setihan Kalau Jokowi VS Ahok Dipilih Pres Pilih Jokowi Gitu Jokowi Repot Ada Wong Selo Wondas Betul 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 Sekali Wong Gida Maria Maria Pahok Tidak Kompromis Sama Yang Namanya Korupsi Jadi Lawannya Pastilah Yang Suka Korupsi Yuk Kita Nikmati Sebuah Lagu Dangdut Yang Sangat Ya Berkesan Begitu Ya Tiada Guna Lagunya Enak Kita Nikmati Saja Nusik Saja Nusik Saja Nusik Nusik Ya tiada munti yang berserami Tiada munti yang berbunyi Walau engkau serami Sudah tiada berarti Kau mentalah memati Ya tiada guna raguanku Tiada guna tumbuhanku Hati pula membentuk Tak seperti dahulu Jangan kau merayuku Jangan kau ucapkan cinta Ku tak mau mendengarnya Aku sudah tak percaya Alakan adanya cinta Cinta bagiku Ampadu Pahit meresap Pertuku Bagai tersayat Sembilu Beriku dalam Ampadu Sampai kini Belum singa Sakit hati Karena cinta Seorang Penguda Jangan Ya tiada munti Dan berseri Tiada munti Dan berbunyi Walau engkau serami Sudah tiada berarti Bogut Lala Mal mati Jangan kau ucapkan cinta Jangan kau ucapkan cinta Ku tak mau mendengarnya Aku sudah tak percaya Alakan adanya cinta Cinta bagiku Ampadu Pahit meresap Ketuju Bagai tersayat Sembilu Balik Kedalam Kalimu Sampai kini Belum singa Sakit hati Karena cinta Seorang Penguda Tiada munti Dan berseri Tiada munti Dan berbunyi Walau Walau Engkau Surami Sudah Tiada Berarti Bogut Lala Mal mati